Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Eriska Maslaha dari kelas 8F SMP Negeri 2 Sedati Di sini saya ingin menjelaskan pengertian barisan aritematika Berdasarkan polanya, barisan bilangan dibagi menjadi dua yaitu Barisan aritematika atau barisan hitung dan barisan geometri atau barisan ukur Agar kalian lebih memahaminya, perhatikan penjelasan berikut Contoh pertama Diketahui barisan bilangan 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, dan 22 Barisan bilangan tersebut memiliki beda atau selisih 3 Antara dua suku barisan yang berurutan Berarti barisan tersebut merupakan barisan aritematika Contoh kedua Diketahui barisan bilangan 8, 4, 0, negatif 4, negatif 8, negatif 12, negatif 16, negatif 20 Barisan bilangan tersebut memiliki beda atau selisih yang tetap Antara dua suku barisan yang berurutan yaitu negatif 4 Berarti barisan bilangan tersebut merupakan barisan aritematika Jika B bernilai positif, maka barisan aritematika itu dikatakan barisan aritematika naik Sebaliknya, jika B bernilai negatif, maka barisan aritematika itu disebut barisan aritematika turun Untuk lebih jelasnya, perhatikan soal berikut A. 30, 32, 34, 36, 38, dan seterusnya B. 18, 15, 12, 9, 6, 3, dan seterusnya C. Negatif 10, negatif 14, negatif 18, negatif 22, negatif 26, dan seterusnya Jawab A. 30, 32, 34, 36, 38 Merupakan barisan aritematika naik karena bedanya 2 B. 18, 15, 12, 9, 6, 3 Merupakan barisan aritematika turun karena bedanya negatif 3 C. Negatif 10, negatif 14, negatif 18, negatif 22, dan negatif 26 Merupakan barisan aritematika turun karena bedanya negatif 4 Kalian telah memahami barisan aritematika naik dan turun Sekarang, bagaimana mencari salah satu suku barisan jika yang diketahui hanya suku pertama dan bedanya saja Bagaimana mencari beda jika yang diketahui hanya suku pertama dan satu suku barisan yang lain Untuk menjawabnya, pelajarilah penjelasan berikut Untuk mencari beda dalam suatu barisan aritematika, coba kalian perhatikan gambar di samping U2 sama dengan U1 ditambah B, maka B sama dengan U2 dikurangi U1 U3 sama dengan U2 ditambah B, maka B sama dengan U3 dikurangi U2, dan seterusnya Beda suatu barisan aritematika dinyatakan sebagai berikut Sekian penjelasan dari saya, maafkan bila ada salah kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh